Nah, terkait dengan kasus korupsi Sepal DT Batanghari kemarin, terdakwa buyung ajukan peninjauan kembali ini. Kayak mana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jek. Pada kasus dugaan korupsi Sistem Pengolahan Air Limba Domestik Terpusat atau SPLAT-T, DRT 25 Kelurahan Teratai Kejamatan Muara Pulian Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2019 atas terdakwa buyung mengajukan peninjauan kembali dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jampi 14 Desember 2022. Sebelumnya dalam amar putusan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Zulkarnain Iskandar dengan pidana kurungan penjara selama 5 tahun dan denda 300 juta rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan penjara, serta membayar uang pengganti sebesar 412 juta rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan penjara. Sedangkan terdakwa buyung dan imam purwantoro dengan pidana kurungan penjara selama 6 tahun dan denda 300 juta rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan penjara. Selain itu, terdakwa imam purwantoro diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 40,6 juta rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan penjara. Sedangkan terdakwa buyung membayar uang pengganti sebesar lebih dari 1 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan penjara. Bu Anabayu, tim penasihat hukum buyung, mengatakan alasan terdakwa buyung mengajukan peninjauan kembali, dikarenakan hukuman yang diterima terdakwa dinilai tinggi, pasalnya terdakwa merupakan karyawan dan 2 terdakwa lainnya adalah atasannya. Kemudian pada persidangan sebelumnya, tidak dilaksanakan pemeriksaan setempat di lokasi. Saudara buyung kan keperataan bahwasannya putusan dia lebih tinggi-tinggi dari perusahaan yang memperkerjakan dia. Terus apa lagi pak? Misalkan itu tidak adanya PS oleh dana-dana masyarakat. Dana masyarakat terdahulu itu tidak melakukan PS pemeriksaan setempat terhadap objek yang disangkakan kepada buyung. Iqbal Jek TV melaporkan